Pelantikan Ipat Pengda Banyuwangi yang dihelal dengan halal-bihalal di salah satu aula Hotel Banyuwangi berlangsung secara khidmat. Sinergitas dan jalin kenyamanan organisasi akan dilakukan Zulham Effendi, selaku Ketua Ipat Pengda Banyuwangi, bahkan pelayanan profesional ke masyarakat lebih diutamakan. Seperti inilah rangkaian acara halal-bihalal Ipat Pengda Banyuwangi, yang dikemas sekaligus dengan acara pelantikan Ketua Terpilih Zulham Effendi. Dalam serangkaian acara, ia dihelal di aula salah satu hotel yang ada di Banyuwangi, turut dihadiri Kapolesta Banyuwangi, Pajak Pratama, Bapenda, serta Keluarga Besar Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Ipat Pengda Banyuwangi. Ipat Pengda Banyuwangi sendiri merupakan organisasi wadah pemersatu bagi pejabat pembuat akte tanah yang dapat mempersatukan dan meningkatkan kualitas, serta dapat membinah dan meningkatkan hubungan yang baik dengan semua instansi terkait fungsi jabatan dan pekerjaan PPA. Namun, sangat disayangkan dalam acara ini pihak BPN Kabupaten Banyuwangi tak bisa menghadiri acara tersebut, yang diduga ada kepentingan yang tak dapat ditunda. Dan perlu diketahui, sejauh ini pihak Ipat dengan BPN Banyuwangi terjalin sinergi baik. Diorapkan nantinya, organisasi yang telah terbentuk ini dapat menjalankan sinergi dengan baik, dengan instansi atau lembaga-lembaga yang lain, sehingga dapat berimplementasi pelayanan kepada masyarakat lebih baik, efisien, serta efektif. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Julham Effendi, selaku Ketua Ipat Pengda Banyuwangi, mengatakan, didinya akan membawa organisasi Ipat Pengda Banyuwangi ke arah lebih baik dari tahun sebelumnya, hingga bangun sinergitas dengan pihak terkait seperti halnya Badan Pertanah Nasional, BPN Kabupaten Banyuwangi, dan lain sebagainya. Dalam pelayanan kemasyarakat, nantinya akan lebih diutamakan, bahkan objektif dan tidak berpihak. Ipat di Banyuwangi adalah wadah organisasi untuk teman-teman pejabat pengdua pertanah Rengja Banyuwangi. Jadi kita biasanya adalah bersinir dengan Mbak Benda, ABP, dan juga BPN. Tapi dalam pelantikan hari ini, kita undang semuanya. Jadi pihak Kepolejar, Alhamdulillah, Pak Kepolejar datang, dari Mbak Benda datang, dari AB datang. Cuma kami sayangkan, jadi BPN tidak datang, kita akan ada Zoom. BPN, hubungan kami dengan BPN sangat-sangat luar biasa, sebenarnya saya sudah tahu. Mungkin hari ini, Bija Bila masih beralangan di Mbak Badir. Tapi ke depannya, kita akan menjalin hubungan yang lebih bagus dengan BPN. Harapannya adalah BPN sebagai bapak kami, mengajami kami, dan juga melindungi kami tentang pekerjaan baik di dalam dan di luar.